Firman Tuhan Harian Tetapi perasaan-perasaan ini berbeda dengan emosi-emosi manusia. Tuhan adalah siapa Ia sendiri, dan Dia memiliki apa yang dimilikinya sendiri. Segala sesuatu yang diungkapkannya dan dinyatakannya, merupakan perwujudan dari substansinya dan identitasnya. Siapa Ia dan apa yang dimilikinya, serta substansinya dan identitasnya, adalah hal-hal yang tak tergantikan oleh manusia manapun. Wataknya meliputi kasihnya kepada manusia, penghiburan bagi manusia, kebencian kepada manusia, dan yang lebih lagi, pemahaman yang menyeluruh mengenai umat manusia. Di sisi lain, kepribadian manusia bisa saja optimis, riang, atau tanpa perasaan. Watak Tuhan adalah watak yang dimiliki oleh sang penguasa seluruh makhluk hidup di antara segala sesuatu, oleh Tuhan sang pencipta segalanya. Wataknya mencerminkan kehormatan, kuasa, kemuliaan, kebesaran, dan yang terutama kedaulatan. Wataknya adalah lambang otoritas, lambang segala sesuatu yang benar, simbol segala sesuatu yang indah dan baik. Bahkan ini adalah lambang bahwa Tuhan tidak bisa dikalahkan atau dijajah oleh kekuatan kegelapan dan musuh manapun, selain juga lambang dirinya sendiri yang tidak bisa disinggung, serta tidak membiarkan dirinya disinggung oleh makhluk ciptaan manapun. Watak Tuhan adalah lambang kekuasaan yang tertinggi. Tak ada orang atau orang-orang yang bisa atau boleh mengganggu pekerjaan Tuhan maupun wataknya. Namun, kepribadian manusia tidaklah lebih dari sekadar simbol superioritas samar manusia yang sedikit melebihi binatang. Manusia di dalam dan dari dirinya sendiri tidak memiliki otoritas, otonomi, ataupun kemampuan untuk melampaui dirinya. Tetapi secara substansial, manusia hanyalah makhluk yang gemetar dihadapan belas kasihan segala macam orang, peristiwa, dan hal-hal lainnya. Sukacita Tuhan terletak pada keberadaan dan kebangkitan kebenaran dan terang, karena hancurnya kegelapan dan kejahatan. Tuhan bersukacita karena Dia telah membawa terang dan kehidupan yang baik bagi umat manusia. Sukacitanya adalah sukacita benar, lambang keberadaan segala sesuatu yang positif, dan lebih jauh lagi, lambang keberuntungan. Murka Tuhan bangkit karena ketidakadilan dan gangguan yang diakibatkannya, yang mencelakai umat manusia miliknya, karena keberadaan kejahatan dan kegelapan, karena keberadaan hal-hal yang menyingkirkan kebenaran, dan lebih jauh lagi, karena keberadaan hal-hal yang melawan semua yang baik dan indah. Murkanya adalah lambang yang menunjukkan bahwa segala sesuatu yang negatif tidak ada lagi, dan bahkan itulah lambang kekudusannya. Kesedihan Tuhan disebabkan oleh umat manusia, yang kepadanya Dia telah memiliki pengharapan, tetapi yang telah jatuh ke dalam kegelapan, karena pekerjaan yang dilakukannya bagi manusia, tidak memberikan hasil sesuai dengan harapannya, dan karena umat manusia yang dikasihinya itu, tidak semuanya bisa hidup dalam terang. Tuhan merasa sedih karena umat manusia yang tak berdosa, yang jujur tetapi bebal, dan yang baik tetapi kurang memiliki pandangan. Kesedihannya adalah lambang kebaikannya, dan belas kasihannya lambang keindahan dan kebaikan hati. Sukacitanya tentu saja timbul karena menaklukkan musuh-musuhnya, dan mendapatkan iman yang baik dari manusia. Lebih jauh lagi, sukacita Tuhan muncul dari lenyapnya dan hancurnya seluruh kekuatan musuh, dan karena umat manusia menerima kehidupan yang baik dan damai. Sukacita Tuhan tidak sama dengan sukacita manusia. Sebaliknya, ini adalah perasaan mengumpulkan buah yang baik, perasaan yang bahkan lebih besar daripada sukacita biasa. Sukacita Tuhan adalah simbol terbebasnya umat manusia, dari penderitaan sejak saat ini sampai selamanya, dan lambang masuknya umat manusia ke dalam dunia terang. Di sisi lain, emosi umat manusia semuanya bangkit demi keinginan mereka sendiri, bukan demi kebenaran, terang, atau apa yang indah, apalagi demi kasih karunia yang dianugrahkan oleh surga. Emosi umat manusia itu egois dan merupakan milik dunia kegelapan. Emosi manusia tidak muncul demi kehendak Tuhan, apalagi rencananya. Dan karena itulah, manusia dan Tuhan tidak bisa dibicarakan bersamaan. Tuhan adalah yang paling utama untuk selama-lamanya, dan senantiasa layak dihormati. Sedangkan manusia selama-lamanya rendah dan tidak layak. Ini adalah karena Tuhan senantiasa berkorban dan mengabdikan dirinya bagi umat manusia. Sedangkan sebaliknya, manusia senantiasa hanya mengambil dan berusaha demi dirinya sendiri. Tuhan senantiasa menderita bagi kelangsungan hidup umat manusia. Sedangkan manusia tidak pernah bersumbang sih apapun, bagi terang maupun kebenaran. Meskipun mungkin sekali waktu manusia berusaha, usaha itu sangatlah lemah, sehingga tidak sanggup menahan satu hantaman saja. Karena usaha manusia adalah selalu demi dirinya sendiri, dan bukan demi pihak lain. Manusia selalu egois, sementara Tuhan selamanya penuh pengorbanan. Tuhan adalah sumber segala sesuatu yang adil, baik, dan indah. Sedangkan manusia adalah pihak yang berhasil melakukan dan memanifestasikan segala keburukan dan kejahatan. Tuhan tidak akan pernah mengubah substansinya yang adalah kebenaran dan keindahan. Sedangkan manusia benar-benar mampu, kapanpun dan dalam situasi apapun, untuk mengkhianati kebenaran dan berjalan menjauh dari Tuhan. Terima kasih telah menonton!